Tahiyyatul Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ashadu anna nabiyana muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid dini Wasallama tasliman kasira Wa qala jalla jalalu fil quranil karim Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wa qala ta'ala Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha wa kulu kawlan sadida Yuslih lakum ma'amalakum Wa yaghfir lakum zunubakum Wa man yuti'in laha wa rasulah Faqada fa'aza fawzan azimah Wa qala ta'ala Alif lam ra Tilka ayatul kitabil mubin Inna angzalnahu quranan arabian La'an lakum ta'kilun Wa qala Umar ibn al-Khattabi Radiyallahu ta'ala anhu ta'allamul arabiya fa'innaha min dinikum Wa fi riwayatin ukhrat Ta'allamul arabiya fa'innaha tusabbitul aqla Wa tazidu fil muru'ah amma ba'du Ikhwani wa akhwati fil lah Azani Allah wa ayyakum jami'an Alhamdulillah disempatan pagi hari ini Kita kembali bersyukur dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala Atas seluruh limpahan ni'mat-ni'matnya Yang Allah subhanahu wa ta'ala Masih senantiasa melimpahkannya kepada kita Sampai dengan nanti ini Ni'matul iman Ni'matul islam Ni'mat sehat wal afiyah Ni'mat hidayah dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang memudahkan kita semua Untuk bisa Kembali bersama-sama Di sempatan pagi hari ini Bergumpul di salah satu Di rumah Allah subhanahu wa ta'ala Kita mengkaji Salah satu bagian dari ilmu agama kita Ilmu bahasa Arab Bahasa Al-Quran Dan bahasa sunnah Nabi SAW Yang berkata Umar ibn Khattab R.A.W. dalam riwayat yang sahih Ta'alamul Arabiya fa'innaha min dinikum Pelajarilah oleh kalian bahasa Arab Karena sungguhnya bahasa Arab itu adalah bagian dari agama kalian Dalam riwayat yang lain Beliau R.A.W. berkata Pelajarilah oleh kalian bahasa Arab Karena bahasa Arab selain dia bagian dari agama kalian Bahasa Arab itu dapat menguatkan akal kita Dan akan menambah kemuliaan kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Tentunya kita niatkan Hadiran kita Untuk hadir dalam menuntut ilmu syar'i Di dalam menuntut ilmu bahasa Arab Yang kita harapkan yang paling utama adalah Agar kita semakin diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Memahaman Terhadap kitabullah dan sunnah Nabi SAW Yang tidak akan mungkin kita bisa memahami kitabullah Sunnah Nabi SAW Dengan sebenar-benar pemahaman Kalau tidak disandingi dengan pemahaman kita terhadap ilmu bahasa Arab Karena Allah berfirman Semua kami menurunkan Al-Quran Dengan berbahasa Arab Bukan dengan bahasa yang lainnya Agar kalian dapat memahaminya dengan baik Allah menurunkannya dengan bahasa Arab Agar kita bisa memahaminya dengan baik Hal ini menunjukkan bahwasannya Kalau seandainya kita tidak memahami bahasa Arab Maka tentunya kita tidak akan bisa memahami Al-Quran dengan pemahaman Yang baik dan lebih dalam Oleh karena itu kita memohon pada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga kehadiran kita dalam majlis ilmu ini Dan juga pada siapa saja dari ikhwan dan akhwat Yang pagi hari ini juga ikut hadir Secara jarak jauh Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mencatat kegiatan kita ini Menjadi satu kegiatan yang memberatkan timbangan Amalan kebaikan kita di yawmul kiyamah Dan semoga ini merupakan satu tanda terbesar Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala Masih sedang menginginkan kebaikan kepada kita semua Karena baginda Nabi kita Muhammad SAW Bersabda dalam hadis yang suhi Man yuridillahu bihi khairan yufaktihu fiddin Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan berikan pemahaman terhadap ilmu agama Kepada hamba tersebut Kebalikannya barang siapa yang Allah jauhkan dia dari kebaikan Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan jauhkan hamba tersebut Dalam memahami ilmu agamanya Tidak ada semangat dalam hati adalah menuntut ilmu syari'i Tidak ada mau kemauan pada dirinya untuk menuntut ilmu agama Tidak ada kemauan pada hatinya untuk hadir dalam majlis ilmu ilmu Maka berbahagialah dan mintalah pada Allah isi komah Agar kita senantiasa dimudahkan dan terus diberikan semangat di dalam menuntut ilmu agama Dan semoga Allah jadikan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan juga di akhirat Salawat dan salam semoga nantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW Pada keluarga beliau, para sahabatnya dan pada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah Nabi SAW sampai hari Tiamat Ikhwan dan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati dan muliakan Allah Baik ikhwan yang hadir ataupun yang ikut jarak jauh Semoga Allah SWT senantiasa menimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua Insyaallah pertemuan kita di kesempatan hari ini Kita akan kembali melanjutkan wasil Kitab Al-Mumti' Kitab Al-Mumti' yang merupakan syarah dari matan Al-Ajurumiyah Matan dari kaedah ilmu nahu Yang merupakan buah karya dari Ibnu Ajurum Kemudian disyarah oleh Syekh Malik Ibni Salim Ibni Matur Al-Mahdiri Rahimahullahu Ta'ala Rahimahumullahu Jamian Pembahasan kita insyaallah di sempatan pagi hari ini akan melanjutkan pembahasan Babul I'robi Wal-Bina Bab tentang pembahasan I'rob dan Al-Bina Walhamdulillah ta'ala dan memang antum harus terus ingat pelajaran-pelajaran sebelumnya sampai dengan saat ini Penulis Rahimahullahu Ta'ala menjelaskan pada kita Tentang kaedah nahu ini dengan dimulai Maksudnya dimulai dengan pembahasan tentang pengertian dari Al-Kalam Kalam itu apa? Yang dimaksud kalimat dalam bahasa Arab itu apa? Kemudian kita dikenalkan oleh penulis Pembagian dari kata dalam bahasa Arab itu ada berapa? Karena kalam atau kalimat itu disusun dengan kata-kata tersebut Tidak mungkin kita bisa membuat kalimat kalau kita sendiri tidak mengerti kata pembagian kata dalam bahasa Arab itu apa saja Kemudian penulis juga sampaikan pada kita tentang tanda-tanda dari masing-masing pembagian kata tersebut Isim dikenal dengan apa saja tandanya Fiil dikenal dengan apa saja tandanya Huruf juga dikenal dengan apa saja tandanya Sehingga kalau kita ingin menentukan satu kalimat ini Isim, fiil atau huruf Kemudian kita tidak tahu makna dari kata tersebut Kita bisa melihatnya atau menentukan pembagian tersebut dengan melihat pada tanda-tandanya Setelah kita selesai membahas tentang tanda-tanda masing-masing dari kata itu Isim, fiil dan huruf Penulis menyampaikan pada kita Babul i'arabi wal binah Yaitu bab tentang mengenal perubahan harokat akhir dari kata-kata tersebut Di dalam kata-kata yang kita baca dalam satu kalimat konteks bahasa Arab Baik itu isim atau fiil atau huruf Dalam kata-kata tersebut ada yang harokatnya bisa berubah-ubah Dan ada harokatnya yang tetap Nah ini mesti kita ketahui terlebih dahulu Karena ini merupakan satu pendahuluan Yang nanti akan membantu kita di dalam memahami Pembahasan pokoknya Yang terkait dengan apa saja yang menjadikan kata itu menjadi marfu Apa saja tanda dari marfu itu Apakah domah saja atau ada tanda-tanda yang lainnya Isim, fiil atau huruf misalnya Marfu itu sebabnya apa saja Ketika kita membahas mansum Yang tanda asalnya fathah Apa saja sih yang menyebabkan kata itu menjadi fathah Apa saja sebab-sebab yang menjadikan isim atau fiil itu menjadi mansum Apa saja yang menyebabkan isim itu menjadi majurum Ini akan menjadi pembahasan kita Yang nantinya insya Allah akan dijelaskan oleh penulis Pada pembahasan yang lebih terperinci terkait dengan kaedah pokok Namun sebelum kita masuk di sana Penulis ingin sampaikan dulu kepada kita Agar kita punya pemahaman bahwasannya diantara bentuk isim, fiil, huruf itu Ada yang bisa berubah-ubah harokat akhirnya Dan ada yang tetap Dan ini dibahas dalam ilmu kaedah bahasa Arab Khususnya dalam ilmu nahu Dalam babul i'rabi wal bina Bab i'rab dan al-bina Walhamdulillah hitabarakat wa ta'ala Fi liqa il-madi laqadintahayna Min ma'rifati ma'hiya al-i'rabu Alhamdulillah Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas Tentang mengenal apa itu yang dimaksud dengan I'rab Itu adalah kata penulis Taf'ajurumiyah Al-i'rabu huwa taghiru awakhiril kalimi Liqtilafil awami liddakhilati alaiha lafzan Au takdiran Jadi kalau antum Baik yang ikut jalan jauh ataupun yang dekat di sini Mendengar ada istilah i'rab Maka langsung antum pahami i'rab itu adalah Perubahan Akhir-akhir Kata Maksudnya yang dilihat Perubahannya dimana Huruf terakhir Huruf terakhir Karena akhirnya Yang dibahas dalam ilmu nahu itu di akhirnya Bukan di harokat awal atau tengah Kalau harokat awal atau tengah Itu tugasnya ilmu sorof Pembentukan katanya Yang kita hafal Fa'ala yaf'ulu fa'alan fa'ilun Kataba yaktubu katibun Meja kok dibilang maktabun Gak miktabun sih Kenapa? Karena wazannya diambil dari wazan Ismul makan Maktabun Dari kata kataba Jadi kita baca maktabun Depannya mak Kanya sukun Karena memang udah ada wazannya Tapi kenapa dibaca bun Gak bin Gak bin itu tugasnya ilmu nahu Terkait dengan i'rab Kitab Juru Mia ini membahas ilmu apa? Ilmu nahu Terkait dengan mengenal perubahan harokat akhir Paham ini ya? I'rab adalah perubahan harokat akhir Al-Kalimi Kalim itu jama' ismul jinsi dari kalimah Kalimah satu kata Kalau kalim kata-kata Jadi kata-kata itu bisa berubah-ubah Pembahasannya adalah terkait dengan i'rab I'rab perubahan akhir-akhir kata L'ikhtilafil awamilid dakhilati Karena adanya perbedaan Iktilaf Awamilid dakhilati Amil-amil Maksud amil disini adalah faktor-faktor yang merubahnya Ad-dakhilati yang masuk alaiha atasnya Lafzon au takdiran Baik secara lafaz maupun Secara takdiran Tersirat Betul, tersirat Jadi inilah ini maksud dengan istilah I'rab Tentang apa pembahasannya Perubahan harokat akhir dari kata-kata Disebabkan karena apa Adanya amil Yang masuk kepadanya Baik secara lafaz maupun secara Tersirat Kemudian penulis memberikan contoh kepada kita Di antara misalnya kata rojulun ya Pada pembahasan pekan lalu yang telah kita baca Ini saya mengingatkan pada antum Dan juga ini sebuah pembahasan bagi yang Kodorolo mungkin hari ini baru ketemu Belajar Biar tahu pembahasan kita dibahas sampai Mana Contoh dalam kitab ini penulis menyampaikan pada kita Tentang apa? Kata rojulun Kata rojulun kita dapatkan dalam firman Allah Harokat akhirnya berubah-ubah Kata penulis misal Kalau kita lihat dalam surat gofir ayat 28 Oleh berfirman Waqola rojulun Gitu kan ya Kita baca rojulun Kenapa rojulun? Karena rojulun dibaca dengan doma Kedudukannya sebagai fa' Dalam ayat yang lain Di surat gofir ayat 28 Waqtua wa'afan Ata ketuluna rojulan Berubah dari rojulun menjadi rojulan Ini menunjukkan kok berubah harokat akhirnya Karena rojulan adalah isimnya Mu'orob Bisa berubah harokat akhirnya Kedudukannya sebagai maf'ulun bi Perubahan Karena faktor yang merubahnya Wa'auhayna ila rojulin Dan kami telah mewahyukan kepada Seorang laki-laki berubah Jadi rojulun menjadi rojulan Rojulan menjadi rojulin Akhir harokat yang berubah Inilah di dalam pembahasan kaedah Al-I'orob Kita bisa lihat perubahan harokat akhirnya Berarti perubahan itu namanya Perubahan secara lafaz Adapun secara takdir Maksudnya adalah Dia hanya diperkirakan ada perubahan Misalnya Contohnya Muqaddar Yang tersirat Penulis menyampaikan pada kita Ja'al-fata Ja'al-fata Wa ru'aitul-fata Wa salim tu'ala Wa salim tu'ala al-fata Atau melihat al-fata Bisa dilihat ya Di halaman 24 Ja'al-fata Telah datang seorang pemuda itu Al-fata Akhirnya alif Maqsura Wa ru'aitul-fata Dan aku menilhat Pemuda itu Wa salim tu'ala al-fata Dan aku mengucapkan salam Atas pemuda itu Atau melihat kata al-fata Akhir harokatnya Tidak kelihatan Kenapa tidak terlihat Karena akhir hurufnya Alif Alif tidak menerima harokat Ketika kita membaca Kata al-fata Dalam tiga kalimat ini Ja'al-fata Wa ru'aitul-fata Wa salim tu'ala al-fata Mungkin diantara kita Akan ada yang mengira Oh berarti al-fata itu Isi mabni Karena harokatnya Tidak berubah Betul kan Padahal al-fata itu Masuk pada isi mu'rob Berubah harokatnya Cuma perubahan harokatnya Takdirun Tersirat Apa-apa Tersirat Ja'al-fata Asal ja'al-fata Dombahnya disembunyikan Karena alif Tidak bisa menerima harokat Wa ru'aitul-al-fata Asalnya ru'aitul-fata'a Fathah Cuma fatahnya tidak terlihat Karena alif Wa salim tu'ala al-fata' Aku mengucapkan salam Pada pemuda itu Ada ala kan huruf jar ya Kok gak jadi fatai Atau fati gitu Jawabannya adalah Karena harokat Pada kata al-fata' Dia tersembunyi Di atas alif Ini dimaksud dengan Mu'rob takdirun Dia berubah Tapi tersirat Karena al-fata' Bukan masuk pada isim Mabni Agar lebih paham Tentang pembahasan ini Kita akan membahas Tentang al-bina Yaitu tentang isim Yang harokatnya Tidak berubah Agar kita paham Bahwasannya al-fata' Ini bukan masuk pada al-bina Bukan masuk pada isim Yang mabni Yang tidak berubah Karena memang Dia bukan masuk pada kelompoknya Sehingga al-fata' Kita masukkan kepada isim Mu'rob Berubah Tapi berubahannya Takdirun Ya Muqaddar Baik Ikhwani Wa akhwati filah Ajan Ya Allah Wa iyakum Jami'an Coba untuk melihat Dalam fawa'id Watan bihat Di dalam putnot ya Fawa'id Watan bihat Karena pada pekan lalu Kita belum sempat membahas Fawa'id Watan Watan bihat Ya Al-Isa Kazalik Ya ikhwan Wa akhwat Balak ya Perlu gak dibaca Tan bihatnya Perlu ya Biar bagi tambahan Wawasan Bagi antum Dan pembahasan Tambahan Agar antum Lebih mengenal Dan lebih mendalam Pembahasan antum Tentang Kaidain Baikwan lihat Wa akhwat Pada pembahasan Fawa'id Watan bihat Kata penulis Fizahullah Ta'ala Al-I'arabu Fil-logati Lahu ma'anin Al-I'arabu Itu secara bahasa Punya beberapa Ma'ana Maksudnya gini Kalau antum Lihat ada pembahasan Kata berdasarkan bahasa Kalau antum Baca kata itu Buka dalam kamus Antum cari dalam kamus Bahasa Arab Maka kata itu Punya-punya Memiliki banyak Makna Faham ini Baik Saya ulang lagi I'arab I'arab itu kan Lafaz Arab ya I'arabun As-sholah Misalnya Sholat Itu kan lafaz Arab kan Secara bahasa Maknanya apa sih Kalau kita rujuk ke kamus Sholah itu punya Banyak makna Sama dengan I'arab I'arab kan bahasa Arab Kalau kita rujuk kamus Kata penulis I'arab itu Secara bahasa Lahu ma'anin Punya banyak Punya banyak makna Al-munasibu Minha huna Ada pun dari banyak makna tersebut Al-munasibu Yang paling cocok Dari makna-makna itu Hanya kembali ke ma'anin Di sini Di dalam pembahasan Kaidah bahasa Arab itu Ya Arab itu Secara bahasa Kalau yang paling cocok Dari makna yang ada Hanya dua saja Yaitu apa At-taghiru Wal-ibana Cara bahasa At-taghiru Wal-ibana Apa taghiru Perubahan Al-ibana Penjelasan Secara apa? Cocok gak? Pak Kalau dalam bahasa Baik Saya ulang lagi Kayaknya Matanya bingung Kalau saya dari jauh Gak bisa ngeliat matanya Baik Ikhwan wa akhwati fila N'azian Allah Wa'iyakum Jamian Iqrob Kalau secara definisi istilah Yang didefinisikan oleh Para ulama bahasa Adalah perubahan Harokat akhir Begitu kan? Dari Satu kata Karena adanya Faktor yang merubahnya Baik lafaz Ataupun secara tersirat Ada pun Kalau orang itu Menitanya Apa Iqrob secara bahasa? Kalau dilihat Dalam definisi bahasa Jawabannya Iqrob Kalau secara Makna bahasa Punya banyak makna Tapi yang paling cocok Dengan makna Bahasa Arab Dalam ilmu bahasa Arab Disini adalah At-tagir wal Wal-ibana Sebagaimana Antum ingin bilang A'robtul kalama Maksudnya adalah Antum Merubah perkataan Atau maksud A'robtul kalama Maksudnya Aku sedang Menjelaskan perkataan itu Itu secara bahasa Kata penulis Karena kata itu Kalau di'arobkan Maka terlihatlah Maknanya Benar kan? Kalau dia Fa'il Terlihat maknanya Fa'il berarti Subjek Pelaku Kalau dia Berarti objek Maknanya sebagai Penderita Begitu Dan dia akan jelas Dan berubah Keadaan Wakufnya Berhentinya Dari Um jadi A'am jadi I Jadi I'robtul Secara bahasa Dan secara istilah Memiliki Makna yang Paham ini Baik Langsung Yang kedua Al-awamil Jam'u'amilin Awamil itu Adalah Jama' dari Amil I'robtul kan Perubahan Akhir kata Disebabkan Karena apa? Perubahan Amil Faktor Yang merubahnya Amil itu Apa sih? Dijelaskan Sama penulis Disini Amil itu Adalah Itu adalah Sesuatu Yang merubah Menjadi Rofa Asaro Itu merubah Asarnya Bentuknya Rofa Atau Nasob Atau Jaron Jar Atau Jazm Fi Akhir Kalimah Di akhir kata Jadi yang dimaksud Dengan amil itu Maka dalam bahasa kita Kalau diterjemahkan Nabi Anak Kita bilang apa? Faktor Yang merubah Harokat akhir Paham ya? Amil itu Apa sih amil? Faktor Jadi Harokat akhir itu Bisa berubah Ada sebabnya Nah faktor itu Namanya amil Apa sih amil Yang merubahnya? Gitu Paham ya? Jadi kalau Antum ditanya Kenapa kok Harokat akhirnya Bisa berubah-ubah? Karena ada amil Amil itu apa? Faktor Yang merubahnya Faktor berubahnya Apa saja? Nah itu dipelajari Nanti insyaallah Di bab-bab berikutnya Paham ya? Ini baru Muka timah Dari penulis Kemudian Kata penulis Di poin ketiga Mislul ismi Mislul ismi Fili'arabi Al-fi'alul mudari'u Mislul ismi Fili'arabi Al-fi'alul mudari'u Seperti isim Di dalam I'arab Artinya Di dalam I'arab Yang sama Seperti isim Adalah Fi'il mudari'u Maksudnya begini Isim itu kan Berubah-ubah Harokat akhirnya Maka yang sama Seperti isim Dalam pembahasan I'arab Itu adalah Fi'il mudari'u Artinya Kata kerja Yang bisa berubah-ubah Harokat akhirnya Itu adalah Fi'il mudari'u Madi dan Amr Tidak Lihat Lihat contoh ini Berubah gak Harokat akhir Pada huruf Ba'nya Yaktubu Kemudian apa Yaktab Bagus Kemudian Walan Walan Yaktaba Lihat disini Walan Yaktaba Berubah-ubah kan Iya Berubah-ubah Ini menunjukkan Bahwasnya Fi'il mudari'u Itu sama Seperti isim Yaitu punya apa Perubahan Harokatnya Wal kalimatul ula Fi'il mudari'u Marfu Kata pertama Fi'il mudari'u Marfu Li'annahu Lamidhul alaihi Amil An-Nasib Karena tidak ada Masukan faktor Yang menasabkan Walan Amil Jazm Tidak ada faktor Yang menjazamkan Wafisaniyati Mazum Dan untuk kata kedua Jazm Sukun Walam Yaktab Li'annahu Dakhla Alihi Amil Jazm Karena kemasukan Jazm Itu huruf Lam Wafisari Samansub Dianahu Dakhla Alihi Amil Nasab Artinya Fi'il mudari'u Juga Bisa berubah-ubah Harokat akhirnya Tergantung faktor Yang merubahnya Yaktubu Kenapa domah Karena tidak ada Sesuatu yang Merubahnya Yaktub Kenapa sukun Karena ada lam Kata penulis Lan Yaktaba Kenapa Yaktaba Fatah Karena ada Lan Nah ini semua Nanti insyaallah Terperincinya Akan dibahas Pada pembahasan Apa saja Merubah fi'il itu Jadi fatah Jadi domah Atau jadi sukun Ini hanya Baru contoh Bahwasannya fi'il mudore Itu bisa berubah-ubah Sama seperti Itu saja Maksud dari intinya Baik yang keempat Ini penting yang keempat Bagi yang tertinggal Tentang pembahasan ini Atau ingin lebih jelas Tentang pembahasan sebelumnya Bisa lihat rekaman sebelumnya Atau bisa minta ke saya Baik Ada pun yang keempat Mawani'u zuhuril harakati Salah satun Mawani'i 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 Yang menghalangi Jamah dari kita Mawani'i Hal-hal yang menghalangi Zuhuril harakati Salah sah Yang menghalangi Munculnya harakat itu Ada tiga Nah ini penting banget Kenapa saya sampaikan Karena dalam pembahasan Irop itu Ada yang Irop harakat akhirnya Terlihat Ada yang tersirat Tidak kelihatan Betul kan Nah penulis Sampaikan pada kita Disini Isim yang harakat Akhirnya itu Tersirat Tidak tampak Itu sebabnya Ada tiga Yang pertama Karena ta'azur Uzur Yang kedua Karena siqol Berat Yang ketiga Karena munasabah Karena mengikuti Memang Yang menyebabkan Dia harus Berubah harakat Harus tetap Harakat Kita lihat contohnya Yang pertama Ikhwan Yang pertama Apabila Antum lihat Ada isim Akhirnya itu Alif Lazimah Alif yang lazim Atau bisa bilangnya Alif Maksurah Alif Bengkong Atau Alif Lurus Maka Antum harus pahami Isim ini Harakatnya Seluruh harakatnya Jamil Harakat Seluruh harakatnya Itu tersirat Lita'azur Sebabnya Karena ada Uzur Dan kata-kata itu Dinama dengan Maksurah Nahu Al-Fatah Al-Asor Nahu disini apa Al-Fatah Al-Asor Gini Ikhwan Saya tulis Bagi yang di jauh Tidak bisa lihat Tidak apa-apa ya Nih Kalau antum dapatkan Ada isim Al-Fatah Apa akhirnya Bukan iya Alif 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 Maksur Al-Fatah ini Alif Al-Asor Apa akhir Akhir hurufnya Alif Alif Cuma bedanya Kalau Al-Fatah Alifnya Bengkong Betul kan Kalau Al-Asor Alifnya Tegak Lurus Contoh lain Misalnya Antum bilang Al-Huda Lihat tulisannya gini Apa akhirnya Huda Alif Bengkong Al-Huda Al-Huda Ini akhirnya Alif Lagi Antum dapatkan Misalnya Dalam Al-Quran Waqala Musa Musa Apa akhirnya Alif Pak Surah Musa Itu ada Alifnya Paham 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 ini Maknahu Makna Makna Atau Yang pakai yang lurus Jarang Makna Misalnya Kalau dalam bahasa kita Amerika Akhirnya Alif Nah Antum Pahami Kalau Antum Dapatkan Ada Isim Akhirnya Alif Baik Yang Bengkong Ataupun Yang lurus Maka Pahami Bahwasannya Isim Isim Tersebut Pasti Dia Masuk Pada Erop Takdiron Apa Maksudnya Dia Sebetulnya Bisa Berubah Harokatnya Tapi Tidak Kelihatan Tidak Tampak Terlihat Perubahannya Karena Ada Uzur Itu Sebab Yang Pertama Paham Ya Paham Tidak Ada Pengapus Tidak Kalau Saya Berikan Contoh Misalnya Al-Fatah Mustahidun Apa Al-Fatah Mustahidun Pemudai Tura Rajin Nah Kemudian Ada Hazal Kolam Pulpen Ini Saya Dapatkan Dari Pemuda Itu Hazal Kolam Minal Fatah Atau Minal Fatih Minal Fatah Atau Minal Fatih Minal Fatah Apalagi Ada Huruf Jar Kita Sudah Belajar Huruf Jar Merubah Huruf Akhir Jadi Kasrah Kenapa Fatah Tanya Tanya Berubah Jadi Kasrah Apa Jawaban Antum Apa Jawabannya Azur Hah Jawabannya Dia Tidak Berubah Jadi Kasrah Disini Harokat Kasrah Tersembunyi Di atas Alif Karena Ada Uzur Begitu Namanya Makanya Tidak Kelihatan Kasrah Paham Paham Baik Kemudian Yang kedua Yang kedua Yang kedua Adalah Kalau Antum Dapatkan Ada Isim Akhirnya Ya Akhirnya Ya Bukan Alif Tapi Ya Ya Maksuran Makoblaha Harokat Sebelum Yangnya Itu Adalah Kasrah Contohnya Al-Qodi Al-Hadi Contoh disini Sampai Ad-Dai Maka Harokatnya Dia juga Tersembunyi Ketika Dalam Keadaan Doma Atau Kasrah Sebabnya Karena Lissiqal Karena Berat Ada pun Isim ini Namanya Isim Mankus Jadi Kalau yang Akhirnya Alif Namanya Isim Apa Maksur Kalau yang Akhirnya Ya Namanya Isim Mankus Nah Contohnya Al-Qodi Wad-Dai Lihat pada Kata Al-Qodi Wad-Dai Al-Qodi Wad-Dai Lihat Kodi Apa Huruf Akhirnya Huruf Akhirnya Ya Kodi Wad-Dai Lihat Tulisannya Da'i Apa Akhirnya Harukat Sebelumnya Kas Kasrah Berarti Nama isim ini Nama isim Mankus Pastikan Kalau dia Ada dalam kalimat Harukatnya Juga sama Tersembunyi Tapi Sebabnya Bukan Karena Uzur Tapi Karena Sikal Berat Karena orang Arab Kalau bilang Al-Qodi Iyu Ad-Dai Itu Berat Kenapa Karena I Itu kan Kasrah I Iyu Itu Iyu Monyong Murutnya U Murutnya Monyong Kalau kasrah Kebawah Iyu Susah Dari kebawah Monyong Susah Biar tidak berat Makanya Harokatnya Disembunyikan Asalnya Al-Qodi U U Dihilang Al-Qodi Wad-Dai Wa Amal Fathatu Fatalhar Lihi Fatiha Ada pun Kalau Isi Manqus Ini Yang Akhirnya Dalam Keadaan Fathah Maka Muncul Fathah Misalnya Nahu Qawli Ta'ala Ajibu Da'iyallah Lihat Da'iyallah Maka Jawablah Seruan Da'iyallah Penyeru Allah Lihat Da'iyah Dibaca Akhirnya Fathah Dibaca Kok tidak Disembunyikan Kenapa Karena Hilang Beratnya Karena Kalau Habis Kasro Ke Fathah Itu Mudah Makanya Muncul Kesimpulannya Gini Ikhwan Dan Akhwad Kalau Antum Dapatkan Ada Isim Akhirnya Ya Sebelumnya Kasro Akhirnya Ya Sebelumnya Kasro Maka Dia Sama Dengan Isim Maksur Tidak Berubah Perubahannya Tersembunyi Di atas Huruf tersebut Kecuali Untuk Mankus Ketika Dalam Keadaan Fathah Kalau Isim Mankus Dalam Keadaan Fathah Maka Dia Muncul Harokatnya Tidak Lagi Takdir Tapi Kalau Isim Maksur Yang Akhirnya Alif Semuanya Mau Fathah Mau Kasro Mau Doma Tidak Mungkin Kelihatan Begitu Tapi Kalau Isim Mankus Doma Dan Kasro Tidak Tampak Tapi Kalau Fathah Baru Muncul Munculnya Hanya Fathah Saja Tapi Kalau Dalam Keadaan Doma Atau Kasro Maka Kita Bilang Harokatnya Muqad Darun Atau Tersirat Tidak Tampak Contoh Lagi Tadi Misalnya Ja Al-Qodi Telah Datang Qodi Apa Qodi Hakim Al-Qodi Ada'i Yang Menyeru Tapi Kalau Ada Min Ya Atau Ila 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 Da'i Pergilah Ke Penyeru Itu Antum Baca Ila Da'i Atau Ila Da'i Ila Da'i Kenapa Tidak Da'i I-nya Dikasokan Jawabannya Karena Isim Mankus Kalau Kasro Tersirat Tidak Boleh Dimunculkan Tidak Boleh Da'i Tapi Da'i Tapi Kalau Ada Inna Inna Menjadikan Isim Jadi Mansuk Antum Baca Inna Da'i Atau Inna Da'i Inna Da'i Kenapa Muncul Fathahnya Iya Karena Ada Inna Dan Karena Memang Da'i Isim Mankus Kalau Fathah Muncul Tapi Kalau Doma Dan Kasro Tidak Muncul Itu Diantara Tanda Tersirat Baik Yang Tiga Setiap Setiap Isim Yang Diidofahkan Ini Apa Saja Dari Isim Mudah Panilaya Il Mutakalim Yang Diidofahkan Kepada Ya Mutakalim Seluruh Harokatnya Ditakdirkan Artinya Tersirat Kenapa Lil Munasabah Karena Menyesuaikan Huruf Setelahnya Dan Dinamakan Sebagai Isim Yang Didofahkan Pada Ya Mutakalim Nahu Akhi Wakitabi Begini Maksudnya Akhi Wakitabi Akhi Wakitabi Ini Tidak 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 Akhi Wakitabi Akhi Itu Asalnya Dari Kata Apa Akhun Bersambung Dengan Ya Mutakalim Akhun Saudara Tambahkan Ya Mutakalim Jadi Apa Akhi Apa Akhi Saudara Saya Baik Kalau Misalnya Kata Akhi Yang Ada Dalam Kalimat Ini Misal Sebagai Fa'il Kola Akhi Fa'il Itu Kan Pelaku Itu Kan Dommah Kan Asalnya Kok Tidak Dibaca Kola Akhi Hah Dia Bilang Kola Akhi Ya Ini Ya Mutakalim Sukun Kok Akhinya Kho'nya Kasrah Tidak Akhi Jawabannya Apa Kita Bilang Harokat Dommah Tersembunyi Mokodder Begitu Mokodder Mokodder Kenapa Tersembunyi Kenapa Karena Dia Menyesuaikan Adanya Ya Mutakalim Ya Mutakalim Itu kan Sukun Tidak Mungkin Ada Isim Itu Atau Ada Huruf Apapun Kalau Ketemu Dengan Ya Sukun Jadi Dommah Akhi Tidak Ada Paham Maka Dia Akhi Ketika Ada Min Min Apa Min Akhi Atau Akhi Kalau ada Inna Akhi Atau Inna Akhoi Tetap Sama Baca Akhi Oh Berarti Akhi Ini Mabni Sama Kasrah Jawabannya Enggak Dia Bukan Mabni Dia Mub Berubah Tapi Mub Mub Tersembunyi Di atas Sebelum Ya Mutakalim Karena Dia Menjadikan Yang menjadikan Dia kasrah Di sini Adalah Menyesuaikan Adanya Huruf Ya Mutakalim Yang Mewajibkan Huruf Tersebut Harus Jadi Kasrah Itu Yang Ketiga Jadi Yang Termaksud Jadi Isim Mokodar Yang Pertama Isim Maksur Yang Kedua Isim Mankus Yang Ketiga Isim Yang Ketemu Dengan Ya Mutakalim Paham Baik Yang Keempat Ada pun Yang Semisal Dengan Isim Kata Penulis Apabila Fiil Mudore Tersebut Termaksud Dari Isim Apa Termaksud Dari Fiil Mu'tal Apa Fiil Fiil Yang Punya Yang Punya Penyakit Yang Punya Penyakit Dengan Alif Dia Ditakdirkan Di atas Domma Dan Fathah Karena Ada Uzur Sama Mirip Yas A Wal Yas A Yas Sama Nih Yas A Adalan Kan Asa Wal Yas A Alif Itu Ada Fathah Intinya Fiil Yang Diakhiri Oleh Alif Dia Sama Seperti Isim Diakhiri Oleh Alif Tersembunyi Yang Terakhir Dan Fiil Itu Harokat Dommah Hanya saja Yang Disembunyikan Karena Berat Apabila Huruf Akhirnya Dari Fiil Itu Waw Atoyah Adik Jadi ada Fiil Huruf Akhirnya Waw Atoyah Contoh Yam Si Waw Yadau Yam Si Berjalan Yadau Menyeru Ini kan Fiil Yam Si Yadau Akhirnya Apa Ya Yam Si Yadau Akhirnya Waw Maka Maka Kata Penulis Dia Yam Si Waw Yadau Tidak Dimunculkan Kalau Dommah Saja Tapi Kalau Fathah Muncul Lan Yadau Waw Gitu Ada Huruf Lan Yang Menyebab Fiil Mudore Menjadi Fathah Jadi Intinya Kondok Fiil Mudore Yang Tersembunyi Itu Harokatnya Hanya Pada Fiil Yang Diakhiri Oleh Penyakit Hurufnya Atau Hurufnya Ada Penyakitnya Kalau Alif Maka Tersembunyi Pada Takala Dia Dalam Keadaan Dommah Dan Fathah Ada Kalau Akhirnya Adalah Ya Atau Waw Maka Tersembunyi Kalau Dalam Badan Dommah Saja Baik Ini Adalah Contoh Contoh Dari Penjelasan Terkait Dengan Isim Itu Tanda Harokatnya Apa Tersembunyi Di Atas Hurufnya Baik Sebabnya Tiga Ta'zur Sikol Dan Munasabah Baik Itu Pembahasan Tentang Iorob Al-Fahim Tum Ilah Huna Ada Yang Mau Ditanyakan Tentang Ini Tafad Kalau Tidak Ada Kita Masuk Pembahasan Al-Bina Isim Tafad 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 Apa Herman Ta'zur Tadi Itu Maksudnya Karena Alif Tidak Bisa Menerima Harokat Ta'zur Itu Cara Bahasa Maksudnya Uzur Uzur Alif Itu Tidak Bisa Menerima Harokat Ya Makanya Kenapa Dia Tidak Muncul Karena Uzur Sebabnya Alif Tidak Menerima Harokat Begitu Pak Hanya Di Alif Saja Ta'zur Itu Di Huruf Yang Lain Ada Juga Apanya Kenapa Ulang Ta'zur Itu Hanya Di Huruf Alif Saja Atau Di Yang Lain Juga Ada Iya Untuk Isim Yang Akhirnya Alif Saja Maka Sebabnya Ta'zur Begitu Tapi Kalau Isim Akhirnya Iya Maka Sebabnya Apa Sikol Betul Karena Sikol Berat Diucapkan Sikol Sikol Begitu Pak Sebabnya Namanya Ta'zur Pada Alif Kalau Iya Berarti Bapak Bilang Sebabnya Sikol Kalau Temu Yang Muntakalim Sebabnya Apa Namanya Muntakalim 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 Sirat Sirat Tanda 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 Yoropnya Pada Sebab Ta'zur Sikol Dan Munasabah Udah Itu Aja Baik Siapa Abu Atau Siapa Antum Sebelahnya Abu Mau Mau baca Abu Aja Silahkan Abu Atau Pak Surib Eh Pak Surib Pak Abu Silahkan Ikro Abu Biar Kedengeran Yang Dari Jauh Bisa Gak Kalau Gak Bisa Gak 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 Bacanya Biar Kedengeran Nah Silahkan Sanian Al-Binau Kita Sudah Mengenal Iorop Iorop Itu Yang Tidak Berubah Arokat Eh Salah Lagi Iorop Itu Apa Yang Berubah Arokat Akhirnya Ada Yang Kelihatan Perubahannya Ada Yang Tersem Bunyi Nah Sekarang Bina Itu Apa Silahkan 6 Melazimkan 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 Akhir 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 Katanya Halatan Wahidatan Satu Keadaan Bagus Sekali Muntas Dia Adalah Yang Melazimkan Akhir Kata Itu Hanya Punya Satu Keadaan Itu Maksud Dari Bina Jadi Kalau Dia Kasro Akhirnya Kasro Selamanya Kalau Akhirnya Doma Berarti Doma Sampai Kiamat Gak Berubah Kalau Sukun Ya Sukun Selamanya Kalau Fatha Fatha Selamanya Itu Maksud Dari Bina Isim Yang Haruka Tidak Berubah Namanya Memni Paham Ini Saya ulang Lagi I'rob Itu I'rob Perubahan Harukat Akhir Berarti Kalau Isim Yang Harukat Akhirnya Berubah Namanya Isim Mu'rob Bagus Bina Bina Itu Apa Bina Menazimkan Akhir Kata Itu Hanya Punya Satu Kadaan Tetap Kadaannya Berubah Berarti Isim Yang Akhir Harukat Tetap Namanya Mabni Paham Ini Istilahnya I'rob Kalau Isim Mu'rob Bina Definisinya Kalau Isim Mabni Paham Ya Jadi Kalau Isim Mabni Isim Mu'rob Maksudnya Adalah Isim Mu'rob Yang Berubah Kalau Isim Mabni Maksudnya Adalah Isim Yang Tetap Keadaannya Satu Melazimkan Satu Keadaan Misaluh Dibaca Lanjut Baca Dulu Bahasa Arab 6 Masya Ini Baca Kurang 6 Misaluh Maksudnya Apa Misaluh Contohnya Luzumu Akhiri Haulai Apa Lazimnya Betul Lazimnya Akhir Haulai Apa Harokatal Kasri Betul Tanda Kasrohnya Lihat Lazimnya Akhir Kata Haulai Pada Harokat Kasrohnya Lihat Haulai Akhirnya Apa Hamzah Betul Harokat Akhirnya Kasroh I Karena Coba Kamu Lihat Kata Penulis Kelaziman Haulai Yang I Kasroh Ma'aktilafil Awamil Dakhirati Alaiha Ma'apa Bersama Ihtilafil Awamil Perubahan Bukan Ihtilaf itu Perbedaan Iya Perbedaan Amil Amil Faktor Faktor Yang Merubahnya Amil Itu Adakilati Alaiha Yang Masuk Padanya Fika Ulihita Ala 6 Jadi Kelebihan Dalam kitab Ini Contoh Contohnya Semua Dari Al-Quran Apalagi Nanti Antum Sudah Masuk Fa'il Semuanya Banyak Nanti Ayat Antum Suruh Iyrop Karena Tadi Kita Tujuannya Ke Sana Untuk Memahami Langsung Konteks Al-Quran Baik Kata Penulis Lihat Kita Lihat Kelaziman Haulai Harokat Kasroh Bersamaan Dengan Perbedaan Faktor Faktor Yang Masuk Padanya Di Dalam Firman Allah Ta'ala Berikut Ini Kata Penulis Coba Kita Lihat Haulai Kan Akhirnya Kasroh Perbedaan Apa Haulai Komuna Artinya Ini Adalah Kom Kami Haulai Itu Ini Untuk Apa Jama Inna Haulai Komun Sungguhnya Sungguhnya Ini Adalah Satu Kom Wajib Wajib Nabika Ala Haulai Syahidah Wajib Nabika Ala Haulai Lihat Kata Haulai Dalam Tiga Ayat Ini Sama Semua I I I Padahal Ada Faktor Faktor Yang Berbeda Dalam Ayat Ayat Tersebut Betul Haulai Gak Ada Yang menyebabkan Dia Kasroh Dan Fata Tapi Kasroh Tiba Tiba Disitu Ina Haulai Ina Itu Menjadikan Apa Mansuk Patah Kok Gak Ina Haulai Tapi Dibaca Haulai Karena Mabni Jawabannya Ini Karena Dia Wajib Nabika Ala Haulai Dia Kasroh Haulai Karena Ada Ala Bukan Karena I Dia Sudah Mabni Tetap Begitu Mau Ada Ala Mau Ada Ina Mau Ada Apapun Yang Merubah Tetap Dibaca Itulah Dimaksud Dengan Isi Mab Mab Mabni Namanya Atau Dengan Albina Kemudian Penjelasannya Fafil Ayat Silahkan Dilanjut Fafil Ayat Silahkan Bukan Ismun Tapi Ismu Isyaratin Muduh Muduh Ilai 6 6 Lihat Kata penulis Pada Ayat Yang Pertama Haulai Ismu Isyaratin Mabni Apa Ismu Isyarah Maksudnya Isim Isyarah Kata Tunjuk Mabni Tetap Alal Kasr Diatas Kasr Tapi Kita Bilang Fimahall Lirof In Itu Bedanya Nanti Nanti Lihat di Footnotenya Di kalis bawah Nanti Kita baca Jadi Semua Isim Mabni Harus Nanti Ada Fimahall Gitu Namanya Dia Menempat Di tempat Rafa Kenapa Karena Mub Tada Mub Tada Itu kan Marfu Kan Doma Tapi Kalau Haulai Nggak dibaca Haulau Doma Kita Bilang Dia Isimnya Mabni Tetap Tapi Kita Hanya Bilang Fimahall Lirof In Gitu Aja Jadi Setiap Isim Mabni Pasti Kalau Antum Memang Yorob Nanti Kalau Antum Sudah Mulai Memang Yorob Antum Wajib Bilang Fimahall Gitu Paham Fimahall Lirof In Kemudian Mabni Ayat Ishani Tetap Alal Kasar Di atas Kasar Fimahall Nasbin Kita Bilang Dia Menempati Tempat Nasob Ismu Inna Karena Kedua Sebagai Isim Inna Kita Ayat Ishalisah Betul Bihar Filjar Betul Pada Ayat Ketiga Wajib Nabika Ala Haulai Haulai Kita Bilang Ismi Ishar Mabni Al Kasar Sama Ya Isim Ishar Di atas Kasar Fimahall Lijarlin Menempati Tempat Jar Bihar Filjar Karena Kemasukan Huruf Jar Dari Buat Kita Semua Isim Isim Haulai Dia Harokatnya Tetap Di atas Kasroh Walaupun Berbeda-beda Amilnya Pada kalimat Tersebut Tetap Mau ada Inna Mau ada Huruf Jar Mau bagaimanapun Juga Haulai Dipecah Haulai Tidak Berubah Hanya Perubahannya Pada Fimahall Nya Fimahall Rofa Fimahall Nasb Tergantung Pada Kedudukannya Nanti InsyaAllah Perinciannya Ada pada Bab Berikutnya Akan disampaikan Ini baru Mukuat Dima Jadi penulis Bahwasannya Ada isim Itu yang dikenal Yang isim Mabni Yang harokatnya Tetap Tidak Berubah Langsung Falmabni Falmabni Kata penulis Mabni Itu adalah Sabit Sabit Tetap Betul Akhirnya Tidak Berubah Tidak Mabni Itu ada Tetap Akhirnya Tidak Berubah Bisa Bisa Sesuai Sesuai Sumi'a Didengar Apa Di atas Bagaimana Dia itu Didengar Atasnya Itu secara Bahasanya Maksudnya Adalah Dia itu Ditetapkan Atau Dimabnikan Tidak Berubah Sesuai Dengan Seperti Itulah Kita dengar Kata tersebut Paham ya Kalau Kita dengarnya Kasrah Ya begitu Berarti Mabninya Di atas Kasrah Man Man Itu kan Isim Isipan Man Kita dengarnya Bagaimana Harokat Akhirnya Man Sukun Dan dia Masuk pada Isim Mabni Ya berarti Man itu Kita bilang Mabni Di atas Sukun Karena Memang kita Dengarnya Begitu Dari Sananya Seperti Itu Kasrah Maka Selamanya Sukun Paham ini Maksudnya Dari Alama Sumi'alai Di atas Itu Dia Didengar Di atas Maksudnya Sesuai Seperti Itulah Dia Didengar Kalau Didengarnya Kasah Kasah Selamanya Fah 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 Minhu Mayubna Alas Sukun Di antaranya Ada Yang Dimabnikan Di atas Sukun Nah Kam Kita dengar Kam Sukun Akhirnya Berarti Kam Mabni Di atas Sukun Selamanya Gak Berubah Karena Kam Ini Isim Namanya Isim Istifham Di antaranya Isim Mabni Itu Ada Yang Dipatahkan Di atas Fathah Nahu Aina Aina Isim Mabni Mabni Di atas Apa Di atas Fathah Berarti Selamanya Isimnya Mabni Di atas Fathah Wamin Huma Yubna Alal Kasr Di antara Isim Mabni Ada Yang Dimabnikan Di atas Kasrah Nahu Amsi Amsi Ini Kemarin Isim Gak Dibaca Amsu Gak 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 Ini Kan Jadi Amsu Amsa Karena Amsi Mabni Di atas Kasroh Selamanya Wamin Huma Yubna Alad Dommi Dan Di antara Ada yang Dimabnikan Di atas Dommah Nahu Haisu Di antara Haisu Haisu Dommah Terus Gak 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 Contohnya Baca Al Ismu Min Haisu Min Haisu Walaupun ada Kurubjar Tetap Dibaca Haisu Oleh karena itu Kesimpulannya Kata Penulis Fa Anwa'ul Bina'i Arba'atun Ad-dommu Wal-fathu Wal-kasu Was-sukun Maka Fa itu Anwa'ul Bina'i Arba'ah Macam-macam Isim Mabni Itu ada Berapa Empat Ada yang Mabni Di atas Dommah Domm Wal-fathah Ada yang Mabni Di atas Fathah Wal-kasar Ada yang Mabni Di atas Kasar Was-sukun Dan ada yang Mabni Di atas Tergantung Isim Mabni Itu apa Nah sekarang Pertanyaannya Sama Antum Kita sudah Mengenal ya Isim Mabni Itu apa Isim Yang Harokatnya Tetap Ada yang Harokatnya Tetap Di atas Dommah Ada yang Harokatnya Tetap Di atas Fathah Ada yang Harokatnya Tetap Di atas Ada yang Harokatnya Tetap Di atas Sukun Ini Semuanya Tetap Nah sekarang Pertanyaan Nanti Nanti dulu Belum Sabar Sabar Kan kita Tahu nih Isim Mabni Ada yang Sukun Ada yang Fatah Cuma Pertanyaannya Dari Isim Yang Banyak Isim Ada isim Makan Isim Tempat Isim Allah Ada isim Kata Tanya Dan sebagainya Itu kan Isim Kata Benda Nah biar Kita tahu Isim Ini Yang Mabni Cuma Tentukan Ini Mabni Datas Sukun Atau Fathah Yang agar Kita Mudah Memahaminya Kita tinggal Simpulkan Aja Emang Yang Termaksud Dari Isim Mabni Itu Apa Saja Kita Bisa Mudah Untuk Mengetahui Oh ini Isim Mabni Karena Ini Isim Misal Domi Tadi Kata Pak Herman Biar Mudah Nah disini Jelaskan Gak Dalam Kitab Jurum Si Mabni Itu Apa Saja Gak Kan Nah Dijelaskan Dalam Tanda Bintang Yang Kita Tahu Apa Saja Isim Mabni Itu Apa Saja Isim Mabni Kalau Pak Herman Tadi Apa Saja Coba Pak Sebelum Saya Sebutkan Coba Pak Herman Terus Dua Kedua Isim Isharo Terus Tiga Ketiga Isim Mausul Empat Keempat Apa Lupa Lupa Karena Dijelaskan Juga Bagus Dihantarnya Itu Benar Nah Biar Kita Mudah Mengenal Isim Mabni Kan Kita Sudah Tahu Definisinya Isim Yang Tidak Berubah Rokatnya Agar Kita Lebih Mengenal Isim Mabni Dijelaskan Sama Penulis Dalam Tanda Bintang Yang Bisa Lihat Di bawah Footnote Di bawah Menyampaikan Ada Ada Tanda Bintang Di sini Fawait Watan Bihat Di sini Fawait Watan Bihat Ada Dapat Ada Di bawah Dapat Di bawah Ini penjelasan Tambahan Watan Bihat Fawait Faida Faida Dan Tan Bihat Ini Ini Bina Yang Pertama Bina Secara Bahasa Dia Meletakkan Sesuatu Di atas Sesuatu Atas Tujuan Agar Menjadi Kokoh Tetap Bangunan Itu Dikatakan Bina Dalam Bahasa Bina Kenapa Bangunan Dibilang Bina Karena Bangunan Itu Kokoh Tetap Batu Ditaruh Di atas Batu Disusun Semua Agar Kokoh Kuat Tetap Itu Namanya Bina Makanya Mabni Itu Diambil Dalam Bahasa Sesuai Bina Bangunan Itu Karena Kokoh Itu Masuk Dari Kata Lu Lanjut Ya Yang nomor Tiga Saya Lanjutkan Dulu Disini Ini yang saya Sampaikan Tadi Lihat Pak Semuanya Ikhwan dan Akhwat Apabila Isi Mabni Itu Terjatuh Terletak Menempati Tempat Mabni Misalnya Sebagai Mubtada Atau Mansub Misalnya Sebagai Isi Minna Kemasukkan Huruf J Ada Menyebabkan Dia Jazm Seperti Pada Film Dore Yang Jazm Maka Antum Sampaikan Iropnya Itu Fim Mahali Rofa Au Nasbin Au Jarrin Au Jazbin Jadi Wajib Antum Minta Haula Sebagai Mubtada Antum Bila Haula Isim Mabni Fim Mahali Rofa Mubtada Gitu Kalau Dia Isim Inna Antum Bila Gini Haula Mabni Alas Sukun Antum Bila Fim Mahali Nasbin Karena Isim Inna Kalau Ada Huruf Jar Antum Bila Fim Mahali Jarrin Biduh Huruf Jari Alayhi Karena Kemasukan Huruf Jar Atasnya Dan Sebagainya Nah Ini Intinya Yang ketiga Silahkan Dilihat Sebagai penutup Hari ini Yang kedua Isim Mabni Bina Yang tetap Harokatnya Di halaman berikutnya Di halaman Lihat di halaman 26 Di bawahnya Ini Isim Mabni Itu apa Aja Disebut Di footnote Footnote Bawah Waya Kul Bina 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 Asmai Wal Af'ali Wal Huruf Ada pada Isim Ada pada Fi Aid Dan ada pada Huruf Al Mabni Yumin Al Asma Mahsurun Fi Abu Wab Isim Yang Mabni Yang Mabni Minal Asma Yang Mabni Dari isim itu Mahsurun Fi Abu Wab Dia Terbatas Pada Bab Jadi Antum Hafalkan Ini Aja Kalau Antum Hafalkan Ini Maka Antum Akata Ini Isim Mabni Karena masuk dalam bab ini sisanya selain ini berarti berubah-ubah harokatnya itu gampang caranya gak apa? cuman yang lepet apa? kadang kalau dihafal juga lupa ya tinggal dirujuk lagi ke sini nah penyampaikan pada kita antun biar tahu isinya berubah itu apa aja sih ini ada disini dia terbatas hanya ini saja apa yang pertama domir ad domair kata penulis jadi kalau untuk dapatkan di satu kalimat ada domir mabni dia, gak mungkin berubah-ubah mislu ana selamanya ana, gak mungkin jadi ani gak mungkin jadi anu nahnu domir kan? gak mungkin jadi nahni ada gak ada dengar? nahni tulabun nahna tulabun ada, orang Arab bilang begitu karena bahasa amiyah kalau bahasa amiyah iya baca nahna karena gak ada kaidahnya kalau amiyah, bahasa pasar ya ini kita bahasa Al-Quran bahasa hadis bahasa yang resmi yang digunakan sesuai dengan EYD yang benar ada kaidahnya nahnu anta antuma antum huwa hiya huma hum hunna ini kalau antun dapatkan oh ini tuh domir maka pastikan domir itu tetap di atas seperti itu kita dengar kalau hum kasro apa sukun ya sukun selamanya paham? jadi isi mabni yang pertama apa? domir tadi sesuai dengan Pak Herman juga sampaikan yang kedua Al-Asma'ul Mausulah yaitu isi mausul kata sambung yang artinya yang isi mausul apa aja sih? al-lazi, al-la-ti, al-la-zani, al-latani, al-al-asah gitu katanya al-la-zani, al-latani, al-al-asah maksudnya nulisnya tuh begini al-la-zani, al-latani namanya ada double dua al-al-asah berdasarkan yang paling benar yang paling fasih penulisannya tuh begini karena ada orang nulis al-la-zani al-lamnya satu Pak ini buat yang dari jauh gini nih nulisnya ini salah al-la-zani gini nih nulisnya lihat nih yang buat jauh saya tulis pakai ini al-la-zani nulisnya tuh gini salah ini al-la-zani untuk melihat tulisannya bagaimana sih? al-la-zani al-la-zani tapi kalau al-la-zani langnya satu al-la-zani al-la-zani kita satu tapi kalau al-la-zani dan al-latani lamnya didobelkan nulisnya al-al-asah berdasarkan pendapat penulisan yang alim projif yang paling benar ini tulis al-la-zani gak pakai double lam itu kurang yang tepat adalah didobelkan lamnya maka ada tambahan apa? al-al-asah gitu kan al-la-zani wal-latani ditulis seperti itu al-al-asah sesuai dengan yang paling benar al-al-asah di atas yang paling benar al-la-zina al-la-i ya itu tambahkan satu lagi al-la-ti apa? al-la-ti al-la-ti al-la al-la-ti ya begitu ya al-la-ti apa pak? al-latani al-latani ada dua al-la-ti al-la-ti juga lamnya ada dua ya al-la-ti begini tulisannya baiklah kalau itu mendapatkan dari si musul makanya si musul itu apa? mabni al-la-zi mabni di atas apa? al-la-zi mabni di atas apa? al-la-zi coba saya tanya hah? salah huruf akhirnya apa? huruf akhirnya apa? al-la-zi ya ya huruf harokatnya apa ya? berarti harokat akhirnya sukun mabni di atas sukun tapi kalau al-la-zi mabni di atas apa? fathah al-la-zi mabni di atas apa? di atas fathah karena anaknya dipaca fathah kan tadi isi mabni itu sesuai dengan yang kita dengar akhirnya itu apa sih? gitu ya tapi kalau al-la-ti atau al-la-zani mabni di atas apa? kasoh karena kita dengar harokat akhirnya kasoh maka selamanya kasoh al-la-zani wa-la-tani tapi disini sebetulnya ya yang perlu digaris bagi makanya al-la-asoh ini kata pendapat penulis ya al-la-zani dan al-la-tani itu sebetulnya yang lebih roji sih betul saya ini kata-kata al-la-asoh ya yang betul al-la-zani dan al-la-tani itu dia masuknya mu'rob berubah berubah nanti al-la-zani karena masuknya pada isi musana nanti kalau dia masuk inna inna al-la-zani gitu berubah al-la-zani al-la-zani kalau kasoh minna al-la-zani gitu tapi memang ada pendapat cemataan al-la-zani dan al-la-tani itu mabni tetap begitu selamanya al-la-zani tanda akhirnya itu pakai alif kalau yang bilang mabni dia tetap di atas kasro tapi yang kalau bilang dia mu'rob kalau saya pribadi lebih memilih dia mu'rob karena kebanyakan bilang mu'rob tapi kalau dalam pendapatan al-la-asoh menurut beliau itu yang paling roji katanya al-la-zani dan al-la-tani mabni ini ada khilaf ya di kalangan ulama tentang al-la-zani ini tapi saya sendiri melihat kata al-la-zani itu itu dia dalam keadaan mu'rob bisa berubah jadi al-la-zani dan al-la-zani dan saya tambahkan dari sebawahi disini sebagian ulama tulis itu ya sebagian ulama al-la-zani dan al-la-tani masuk pada isi mu'rob khususnya al-la-zani dan al-la-tani al-la-zani dan al-la-tani sebagian ulama sebagian ulama memasukkannya pada isi mu'rob berubah berubahnya dengan apa dengan ya al-la-zani jadi al-la-zani gitu bisa berubah jadi al-la-zani ini ya tetap sama kasroh tapi alifnya berubah jadi ya karena dia seperti isi musana baik itu tambahannya yang ketiga yang termasuk dari isi ma'bni adalah asma'ul istifham apa di asma'ul istifham kata tanya kalau nanti mendapatkan dari kata tanya maka kata tanya itu ma'bni selamanya gak mungkin berubah ka'ifah apa di ka'ifah bagaimana gak mungkin jadi ka'ifu kan ka'ifi sama yang gak ada a'ina jadi gak a'inu atau a'ini gak mungkin kan a'ina samanya ada min min a'ina atau min a'ini gak mungkin antum baca min a'ini anta kok antum a'ini kan ada min ya usad kasroh kita bilang a'ina isi musifham berarti ma'bni mata gak mungkin jadi mata mati matum mata samanya mata a mata u mata ingga mata berarti isi musifham ma'bni ya ma'bni baik yang ketiga apa asma'ul isyarah isim isyarah misal misal contoh ha'za ha'zihi ha'zihi ha'zani ha'tani ha'ulai dalika tilka ula'ika dalika zanika tanika ya yang itu nama isim isyarah kata tunjuk yang antun sudah pelajari ya ha'za hadihi ha'ulai kalau buat dua orang apa ha'zani hatani kalau buat jarak jauh zalika tilka ula'ika itu nama isim isyarah pastikan isim isyarah itu ma'bni kata penulis ha'zani wal hatani ala laksah nah ini juga ada khilaf di kalangan ulama kalau saya pribadi lebih condong bahwasannya ha'zani dan hatani yang saya lebih condong dan memang banyak juga pendapat ya bahwasannya ha'zani dan hatani dia masuk pada isi mu'orob maka tambahkan lagi tulisannya ya ha'zani dan hatani ditulis bawahnya antun tulis bawahnya ya sebagian ulama memasukkannya kepada isimu mu'orob dan saya lebih condong ke itu kalau saya pribadi lebih condong ke situ tapi kalau dalam kitab ini lebih memasukkan ha'zani dan hatani ma'bni jadi antun punya hujah kalau misalnya antun buat PR misalnya dengan belajar sama ustadnya belajar ustadnya pakai kitab yang menentukan buat ha'zani dan hatani dia mu'orob berubah jadi ha'zani dan hatani yang antun tulisannya seperti itu ditegor sama ustadnya kok inna ha'zani antun gak jadikan iya inna ha'zani kan dia mansub dengan iya gitu nanti antun bilang aja saya ha'zani karena ma'bni usad dari mana saya baca di dalam kitab ini dan memang itu adalah merupakan sebagian pendapat ula ulama yang gak apa-apa boleh yang penting antun punya hujah yang penting antun punya apa hujah yang ada dalilnya kalau gak ada dalilnya gak bisa ya nanti kalau ada dalilnya antun boleh pilih ini boleh pilih itu ya sesuai dengan yang disepakati oleh para Allah baik kemudian yang kelima asma'ul af'al apa itu asma'ul af'al isim-isim fi'il maksudnya isim tapi maknanya bermakna fi'il contoh soh soh itu artinya uskut diam kata kerja perintah soh soh ini isim dibaca sohin sohin nah dia isim karena dia isim kan bertanwin tuh sohin tapi maknanya fi'il kita bilang isim ini mabni di atas kasrah namanya isim fi'il isim bermakna fi'il bah bah itu apa sih bahasa kita bah gitu apa bahasa kita ya apa sih kalau misalnya ini tuh dia tuh begini-gini bah apa sih bah itu bahasa Arab bah bahhin 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 itu dibaca bahhin ya apa sih itu bahasa hazari hazari ini isim hazari hazari itu artinya hati-hati lah hati-hati lah itu kan isim bermakna-nya kan bermakna amr kan hati-hati ahi hati-hati hazar hazari 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 maksudnya intabih hati-hati ihzar ihzar bermaknanya makna fi'il tapi hazari itu bentuknya isim jadi unik ini isim fi'il itu jadi dia isim tapi bermakna fi'il iya dia isim kedudukannya masuk pada isim tapi maknanya makna kata kerja contoh lagi misalnya hai hata hai hata ma zatu adun hai hata itu isim bukan fi'il hai hata itu isim tapi maknanya fi'il karena bermakna bauda jauh begitu amin 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 itu isim tapi bermakna fi'il karena artinya istajib penuhilah jawablah kabulkanlah doa kami amin artinya istajib doa anak itu maksudnya dari isim fi'il baik kemudian yang ke enam asmau syartin isim amni itu diantaranya isim syarat nahu contohnya haisuma ayyana man isim menggunakan untuk syartiyah manjadda wajadda siapa yang bersungguh-sungguh dia berhasil siapa yang dia menanam dia akan mendapatkan menuai tanamannya jadi kalau untuk pelajari isim syarat pastikan isim syarat itu mabni tetap selamanya haisuma dimanapun dimana saja ayyana sama juga dimana saja man barang siapa atau siapa saja itu artinya isim syarat banyak contohnya intinya kalau untuk dapatkan ada isim syarat isim syarat masuk pada isim mabni yang terakhir ba'du zuruf sebagian zuruf aja jadi gak semua zuruf sebagian zuruf ada yang mabni contohnya amsi haisu kemudian tambahkan lagi al-ana tulis al-ana al-ana gak mungkin jadi al-ani sekarang al-ana hanya panjang al-ana nah ini amsi haisu al-ana nah ini zuruf ini mabni tapi kalau zuruf misalnya kobla 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 kan zuruf tuh sebelum bisa gak jadi kobli bisa kalau ada min min kobli min koblikum ya kan kutiba alaikum musiam kama kutiba ala ladina min min koblikum berarti zuruf kata kobla ini tidak mabni karena zuruf gak semua zuruf hanya sebagian aja paham ya tahta 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 zuruf kan zuruf makan berubah gak bisa berubah gak jadi tahti bisa gak bisa karena tahta bukan zuruf yang mabni contohnya tajerimin tahtihal anhar min tahtihal anhar ini menunjukkan bahwasannya tahta walaupun dia zuruf tapi bisa berubah karena zuruf yang mabni itu hanya sebagian aja gak banyak dan sebagian zuruf yang mabni itu hanya pada kata amsi haisu dan al-ana berarti disini disimpulkan bahwasannya isi mabni itu ada berapa ada tujuh coba diulang yang pertama domil yang kedua simusul yang ketiga simisifham yang keempat simisaroh yang kelima isim af'al isim fi'il gitu aja yang keenam isim syartin yang ketujuh badu zuruf antum hafakan ini kalau ada isim selain dari tujuh ini berarti isimnya mu'rob berubah-ubah ada yang perubahannya kelihatan dan ada yang perubahannya tersembunyi apabila uzur sikol atau munasabah udah sisanya begitu tinggal nanti antum belajar tanda-tandanya apa aja apa saja menyebabkan isim itu domba dan patah udah selesai tinggal praktek baca kitab nanti insyaallah paham min koblu min koblu min koblu min ba'du nah kalau untuk yang itu pembahasannya beda lagi ada min koblu betul kok gak min kobli ya min koblu ya ada pun untuk kata kobla dan ba'da untuk kobla dan ba'da dia kobla dan ba'da itu karena dia zuruf zuruf itu tidak mungkin berdiri sendiri dia harus selanya mudah penilai kecuali beberapa kata ya soal anna amsi ini kan dia gak mudah-mudahkan baik untuk kata kobla dan ba'da dia harus ada kata selanya sebelum apa sebelum zuhur ba'da zuhri sebelum apa sebelum zuhur kobla zuhri kobla romadhan ba'da romadhan jadi setelah kobla dan ba'da harus ada isim selanya nah kalau antum ingin jadikan ba'da dan kobla muduh pilihnya dibuang muduh pilihnya dibuang misalnya antum bilang aku belajar bahasa arab pagi ini setelah ini bahasa arab ba'da haza gitu kan bahwa ba'da haza setelah ini saya mau pergi ke pasar untuk membeli sesuatu di pasar ba'da haza nah setelah ini setelah belajar setelah ini ininya antum buang setelah muduh pilihnya dibuang maka antum bilang ba'du wa ba'du sa'ad habu ilang atau bilang wa min ba'du sa'ad habu ilang haza asalnya wa min ba'da haza jadi kenapa didaumahkan karena ada muduh pilihnya yang dibuang karena hukum masalah dia fatah begitu pak jadi ba'du itu bukan dia babni dia diumah karena ada apa ada yang dibuang ada muduh yang dibuang paham ya baik itu untuk ba'da dan kobla saya ulang lagi ikhwan fa'akwat filah azan wa'alaikum jamian kalau kita memahami makna definisi erob dan bina ada yang berubah harokatnya ada yang tetap maka diingat bahwasannya isim secara asalnya itu berubah harokat akhirnya kecuali yang tujuh ini jadi kalau antum sudah hafal tujuh ini dengan contoh-contohnya untuk mendapatkan dalam kalimat ada salah satu dari tujuh ini maka pastikan dia membi tetap gak mungkin berubah tapi selain tujuh ini maka isim itu bisa berubah harokatnya hanya saja perubahannya ada yang kelihatan ada yang tersem bunyi tergantung apakah dia ada uzur sikol munasabah kalau gak ada berarti asalnya bisa berubah kalau gak bisa berubah berarti masuknya pada isim dan hanya terbatas pada tujuh itu saja berarti tinggal sisa di antum adalah mengenal apa aja sih tanda-tanda yorop apakah yorop itu marfu itu dengan doma aja atau dengan sebagainya dan apa saja sih amil yang merubahnya kalau antum sudah paham ini kemudian nanti dia bahas perajaran besok tentang tanda yorop kemudian sebab-sebabnya apa saja saya yakin insyaallah ini akan menjadi modal besar buat antum langsung mengatakan oh ini tuh kenapa saya bisa baca ini ini buat sebagai apa sebagai ilmu buat kitab pokok fondasi besar untuk belajar di dunia ini untuk bisa membaca kitab gundul lebih lancar insyaallah baik ini ini yang tujuh pembahasannya ada pun kemudian yang terakhir ya buat penutup disini yang ada pun kalau yang pada isim tujuh ada pun pada fiil yang mabni itu ada pada apa saja kata penulis yang asal pada fiil itu bina mabni dan dia dimabnikan darinya ada pun fiil yang mabni itu terjadi pada fiil madi dan amr fiil madi dan amr ini ada nih bawahnya bak nah fiil madi dan amr itu pasti mabni tidak mungkin berubah-ubah arokatnya zahabtu ya zahabtu selamanya zahabah zahabah khoroja khoroja khoroju khoroju amr juga sama idhab idhab idhabi mabni selamanya tidak mungkin berubah-ubah fiil itu yang bisa berubah hanya atuh saja apa al-mudhore mudhore yang bisa berubah-ubah dan sebabnya lebih gampang dibandingkan isim kalau isim sebabnya banyak tapi kalau fiil sebabnya karena kemasukan huruf saja tinggal kita hafal nanti insyaallah baik film mudhore itu mu'rob semuanya kalau kecuali idhata sholat bihin nun niswah kecuali kalau film mudhore bersambung dengan nun niswah seperti zahabna apa maaf ya zahabna atau ya rujna ketemu nun niswah film mudhore maka film mudhore menjadi mabni atau ketemu nun tau kit saya akan benar-benar pergi ke masjid nah kalau ada film mudhore ketemu nun tau kit maka menjadi mabni tapi asalnya film mudhore itu mu'rob kecuali yang bersambung dengan apa nuniswah dan nun tau kit yang bersambung secara langsung akan tapi lihat sampai tulis insyaallah akan ada penjelasannya lebih terperinci di dalam bab fiil jadi tentang sabar ya fiil belum dibahaskan baru isim nanti ada pembahasannya ini hanya contoh aja insyaallah insyaallah ada pun huruf yang jim kulluha mabni ada pun huruf semuanya mabni gak ada yang berubah-ubah paham ini jadi yang ada isimnya yang ada mu'rob dan mabni hanya ada pada isim dan fiil isim yang mabni hanya terbatas pada tujuh ada pun fiil yang mabni ada pada madi dan aman sisanya mu'rob mudore mu'rob isim sisanya selain tujuh mu'rob baik ikhwan itulah tentang pembahasan mabni dan juga i'rob al-bina wal-i'rob insyaallah semoga Allah mudahkan di pertemuan berikutnya kita akan masuk pada pembahasan jenis-jenis i'rob itu apa saja pembahasan itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya silahkan barangkali sebelum saya tutup ada yang mau ditanyakan baik yang dari langsung ataupun yang jauh kalau tidak ada insyaallah pembahasan tentang tanda-tanda i'rob akan kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah sudah selesai semua tinggal disimpulkan aja buat bagan gampang nanti dibuat bagan tinggal kita jadikan sebagai kesimpulan nanti bisa kita rujukan buat baca kitab langsung insyaallah baik tidak ada ya kalau begitu saya tutup dengan doa jajah kemulahiran kasih nanti kita praktikannya di dalam memahami kitabullah ayat-ayat ayat ayat ini kenapa domba kenapa fatha ayatnya ini kena kita bisa tentukan nanti setelah selesai semuanya semoga 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 mudahkan mustahab ini ada bu esi bu amsi bu rasa Pak Rusdia, Barakolofikum Jamiah Barakolofikum Jamiah Barakolofikum Jamiah